Halo teman-teman, apa kabar? Saat ini saya bisa berada di kantor Mesti ada Kerjaan yang saya beresin Sampai ke vlog Saat ini saya ingin Membalas beberapa Komentar dan juga Beberapa pertanyaan dikirimkan Kepada saya melalui komen dan juga Email Beberapa pertanyaan sudah saya balas Tapi mungkin kurang lengkap Karena Kalau saya harus mengetik itu saya harus kejaran sama waktu Karena ada Waktu itu ada beberapa hal yang saya tunjakan Jadi kali ini saya akan coba Balas di vlog Sendiri Dan saya kira tidak ada salahnya Saya Apa saya Publish karena Pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang general Yang umum ya Dan saya kira mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin tahu Oke untuk Pertanyaan yang pertama Bagaimana kondisi di New Zealand Pada umumnya dan pasir Khususnya pasca penembakan keras Kondisinya sudah Baik Ya Sudah aman Tertendali Sudah kondusif Ya jadi kalau rekan-rekan mau datang ke New Zealand Silahkan Nggak usah takut Nggak usah takut Terus yang kedua Mengenai rumah Ya di New Zealand Katanya mahal-mahal Ya sampai orang lokalnya juga nggak bisa beli Kalau kita Bicara di Auckland ya Harga rumah Sudah sangat mahal Sangat tinggi Ya Sampai orang lokalnya juga nggak bisa beli Itu benar Nah kalau mau beli rumah Yang ada yang beli Masa saya sarankan Itu di luar Auckland Di kota-kota Kayak Hamilton Napier Atau Palmerton North Itu harganya Mesti terjangkau Ya jadi seperti itu Terus minimal gaji berapa Sampai kecil rumah Waduh kalau gaji saya kurang tahu ya Jadi gini Kalau kita sudah Residensi Biasanya pemerintah Kita dapat Punjangan dari pemerintah Ketika akan kasih uang ke kita Tapi dengan Dengan catatan Gaji kita Jadi katakan Saya Kayak saya Saya sama istri saya kerja Gaji yang berdua di jumlah Itu kurang dari 80 ribu dolar Per tahun Dan kita memiliki Anak di bawah 17 Itu bisa dapat Nah cuma berapa Saya belum tahu Saya juga belum Residensi ya Saya juga belum tahu Dan itu harganya tergantung deh Tergantung Anaknya ada berapa Dan bagaimana Dan kalau Orang tua tinggal Setahu saya Lebih besar Tunjangannya Jadi seperti itu Ya Nah jadi Ya saya kurang gitu jelas Jadi gimana Dan berapa Gaji diperlukan Untuk Untuk Cucil rumah Terus kedua Maaf Health care Atau kesehatan Untuk imigran Gimana Apakah Keluarga juga termasuk Kembali lagi Kalau kita sudah punya Residensi Kita dapat Residensi Ya itu ditanggung Ya jadi gini Katakanlah Misalnya Saya sakit Saya Saya bukan Residensi Katakanlah Katakanlah Saya sudah Residensi Saya sakit Terus sosok rumah sakit Terus dirawat Ya Itu biasanya Ditanggung oleh pemerintah Kita dapat free Cuma masalahnya Kalau ada orang lain Ya Dan itu penyakit Di par hari kita Dia akan duluan Jadi kita harus waiting list Ya itu Itu masalahnya Dan itu yang ngecatatan Di rumah sakit Rumah sakit pemerintah Rumah sakit umum Jadi rumah sakit suasana Itu gak bisa Ya Nah gimana ya Working Visa Working Visa ya Masih belum bisa Karena untuk Working Visa Disarankan Mempunyai asuransi Ya seperti itu Cuma memang Untuk Kesehatan Gak seribet Kayak di Indonesia Ya saya Working Visa Ya pernah sakit lah ya Ke dokter ya Itu juga Juga gak kayak Indonesia Apa dikasih vitamin Ini vitamin Itu Oversal Kabat Dokter sini gak begitu Ya Dima kasih Panadol Ini minum Panadol Udah Gitu Jadi mereka gak mau Sembarangan kasih obat Ya Dan itu Mereka sembarangan Kalau gak Wah bisa Bisa dituntut Ya Seperti itu Ya Terus Yang nanya Apakah mungkin Bawa hantiharaan dari Indo Kayaknya Susah ya Kayaknya gak mungkin Jadi New Zealand punya regulasi Cukup ketat Untuk Apa Binata yang dibawa Dari luar Ya Nah mereka takut Mungkin Kayak mungkin Anjing Kucing itu Mereka bawa penyakit Ya Oke lah Katakan kita udah Udah vaksinasi Udah disuntik Anti rabia Semacamnya Blah-blah-blah Antikuman Dan sebagainya Tapi Tetap mereka takut Ya Saya gak tau sekarang Dulu Waktu itu Gak bisa Jadi mereka takut Mereka bawa kuman Dan itu Belum ada Obat Mereka takutnya kenapa Obatnya belum ada New Zealand Dan itu bisa jadi wabah Itu mereka takut Disitu Jadi begitu Terus Work-life balance Gimana disana Apakah Masih punya Quality time Untuk semua keluarga Dibanding Jakarta Jadi gini Kalau rekan-rekan Mau cari kerja Saran saya Jangan cari kerja Jangan kerja Sama orang Asia Ya Orang Asia itu Masih banyak Yang masih bawa Adat dari negara Jadi kita diperes Kita diperes Kerja sama mereka Gaji Kadang-kadang Mereka tahu Kita butuh Itu bisa diperes Gaji bahkan Kadang-kadang Bisa sampai di bawah Standar Orang-orang Asia Orang-orang Kulau Nah itu seperti itu Orang-kulau Kayak orang Ponga Orang Pasifik Memang gak semua Tanya kebanyakan seperti itu Bahkan Saya pernah ngalamin Kerja sama orang Kulau Gaji saya gak dibayar Saya keraset Puntuk dia Saya keraset Puntuk dia Ke Apa namanya Ke Labor Department Ya seperti itu Cari kerja dengan Orang-orang Kiwi Orang-orang bulenya Mereka rata-rata Masih takat Takat peraturan Ya Dan sebenarnya Regulasi industri Itu masih Mementingkan keluarga Jadi kalau kita kerja Kita harus dapat Namanya Istirahat Minimal Dua hari Terus cuti Harus dapat Terus ada Masih klif Dan sebagainya Itu harus dapat Jadi untuk Kuali 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 Dengan keluarga Biasanya Insulin Itu Lebih baik Di Jakarta Ya seperti itu Terus Ada lagi Apakah Di sini Sudah ada Gerakan Anti-imigran Kayak di Aussie Sini belum ada Semoga Semoga gak akan Pernah ada Jadi gini Orang-orang Newsy Orang-orang Sangat Sangat Ramah Dan mereka Mau menolong Cuma yang mereka Minta adalah Para imbi datang kemari Ikutin Regulasinya Jadi ya Kamu harus Adjustment Ibaratnya Saya datang Kini adalah Negara orang Harus Ikut Regulasinya Jadi saya Katakan Lain lubuk Lain ikannya Lain ladang Dan galangnya Kita harus ikutin Jadi ada Beberapa Kebiasaan dari kita Yang mungkin Kita gak bisa Bawa di sini Contoh begini Saya kerja di Railway Apartment Railway Station Apartment Mungkin rekan-rekan Yang membaca Yang sorry Melihat vlog ini Dan pernah Inggal di situ Masih ingat Tau tempat itu Disini Adalah Akomodasi Paling murah Di Auckland Karena itu Banyak dihuni Oleh berbagai etnis Paling banyak Itu orang India Nah orang-orang India Itu adalah Kebanyakan Adalah Beragama Hindu Ya Nah ada Regulasinya Jadi ketika Kita ketika Mereka Sewa Kamar di sini Dibilangin Satu Pastinya Gak boleh Masak Dalam kamar Masak Rokok Pokoknya Itu Dalam kamar Jadi kita Kalau untuk masak Ada dapur umum Masak di situ Rokok Ya harus keluar Keluar gedung Nah itu Pernah Sering kali terjadi Mungkin rekan-rekan Yang masih ingat Terjadi Alarm Bunyi Malam-malam Itu jam 2 Jam 3 Sekarang sudah Udah jarang sekali Dulu sering bener Ya dan itu Kalau aram bunyi Waduh Pengang Kuping Pengang sekali Kuping Dan kalau aram itu Sudah bunyi Kita harus keluar gedung Itu ada jalur Evakuasinya Jadi kita harus Setempat Kalau M3 kebakaran Kita akan dievakuasi Nah Begitu aram bunyi Itu ada alat Yang menunjukkan Itu dimana Apa Jadi ini di daerah mana Ada alatnya Nanti ada lampunya Kelak klip Nah kita cek ke sana Dan berapa kali Secek itu ternyata Kamar orang India Dan mereka tuh Apa Bakar lupa Untuk doa Nah itu yang saya katakan Kita berbicara Jangan Oke lah kita ngerti Kamu-kamu-kamu berdoa Tapi ya Kamu masih berdoa di kamar Itu kan mengganggu Mengganggu Apa Ketentraman kan Itu kan pasti bunyi Pending sekali Dan bayangkan Malam jam 2 Jam 3 Lagi tidur Biasanya masih kerja Bahkan mungkin ada yang punya Anak bayi Harus keluar Nah seperti itu Terus ada juga ya Mereka kadang-kadang Apa Orang-orang India ini Suka minum teh Nah mereka Kalau-kalau teh itu Harus direbus Karena mereka tuh pakai Saya gak ngerti ya Teh India Mereka pakai rempah Dan gimana Mereka harus rebus Dan mereka banyak beli Beli Apa Beli Apa Comportable Yang pakai Yang pakai Gas kecil Mungkin terkata Kalau yang sering makan Sabu-sabu Atau yakin Aku tahu lah ya Kita di Ada Bisa direbus Di tempat Di depan kita Dengan pakai Comportable Nah seperti itu Dan itu Pertiap masak Itu sampai ke atas Dan itu Smash file alarm Ya Itu Mengaktifkan Apa Apa Alarm Nah kalau alarm Sudah bunyi Ini itu Kita akan Terkoneksi dengan Atau Atau Penang kebakaran Nah kalau penang kebakaran Datang dan Ternyata gak Menemukan Satu Apa Api Atau apa Kita katakan Fake alarm Kita akan nendak Nendaknya Gede 1000 2000 Dollar Nah itu juga Yang menyebabkan itu Misalnya katakan Penyewa yang Seperti kata tadi Saya katakan Bakar dupa Atau masak Teh dalam kamar Kita akan nendak Seperti itu Makanya kita katakan Tiap tiap datang Ikutinlah Regulasinya Ikutin Apa Peraturannya Kebiasaannya Ya saya pernah bercanda Pas Apa Puasa Kenapa ya Kita gak kayak Indonesia Keliling ya Kontok Taur Saur Saur Terusnya bilang Ya begitu kamu ditimpul orang Ya kita gak bisa Ya saya sudah katakan Kebiasaan Setiap negara berbeda Kita gak bisa memaksakan Kebiasaan Adat kita Negara tersebut Kita datang ke negara tersebut Ya ikutin deh Itu ya Ada hal Ada yang Ada yang bisa bawa Tapi ada juga Adat-adat yang mungkin Tidak cocok dengan mereka Itu harga Kita harus hormatin Harus hargain Itu disitu Ya Kemudian Ya apa Regulasi Gun control Regulasi senjata api Apa disana Sama kayak di Amerika Enggak ya Jadi gini Amerika bebas Pilih senjata api Di New Zealand tuh gak Harus ada Ijin Ya Dan kalaupun Pilih senjata api Itu kita gak boleh bawa Ke tempat umum Contoh polisi Selama saya di Auckland Ya selama saya di Auckland Saya belum pernah lihat Polisi tuh keliaran di jalan Patroli Entah gimana Itu sampai bawa Senjata api Mereka cuma bawa Apa Pistol listrik Katakan Jadi Cuma untuk Mengumpuhkan Par Ya saya gak tau nama Inggris siapa Tapi tol listrik Nah baru Setelah terjadi Yang crashet kemarin Jadi ketika terjadi Penemuan crashet Baru mereka keluar Baru saya lihat Video Auckland Keluar mereka bawa senapan Ya senapan serbu Senapan serbu Sama pistol Itu baru Kali itu saya lihat Nah sekarang Saya dengar adalah New Zealand tuh Akan memband Akan tidak Dia tidak mengizinkan Beredarnya Senapan senjata Senjata Semi otomatik Itu itu gak boleh Ya Mungkin kalau senapan Untuk berburu Masih diperbolehkan Jadi seperti itu Terus ada yang lihat Ya apa Coba bikin vlog Lihat Jadi tokos jual senjata Jangan disana Ya pengen sih sebenarnya Cuma belum ada waktu aja Ya Jadi kayak kemarin tuh Ada Shooting Expo Di Auckland Cuma saya memang Gak sempet aja kesana Mungkin nanti Lain waktu ya Saya akan coba Kita Saya akan coba Kita lihat Seperti apa sih Tokos jual senapan Disini ya Terus Untuk ozon Katanya lapisan ozon Disini Sudah lebih tipis Ya Apakah harus pakai Sunblock Tiap hari Itu benar atau enggak Jadi gini Kalau lapisan ozon Benar Sudah tipis Tapi bukan karena Apa Bukan karena Polusi Tapi karena efek Dari kotoran sapi Ya kotoran sapi itu Ada Namanya Ngandung gas Gas bio Nah itu dari situ Terus kalau untuk Pakai sunblock Ya Sarankan Tapi hanya pada saat Musim panas Karena musim panas Nenang sekali Panasnya tuh Kulis sampai sakit Tiap hari ya Kalau emang mau keluar Tiap hari Sarankan pakai Tapi gimana Kalau musim panas Ya enggak perlu Kalau misalnya udaranya dingin Kayak musim dingin Mendung ya Enggak usah pakai Ngapain Kalau musim panas Mau mendung Ataupun enggak Sarankan ya Bawalah sunblock Jadi seperti itu Jadi untuk Mencegah Tantar kulit Juga untuk Kesehatan kita juga Seperti itu Terus Untuk naik haji Waduh Naik haji Ya Apa Kuotanya bagaimana Apakah Lebih Lebih gampang Atau gimana Waduh Saya kurang tahu Gini rekan-rekan Saya memang Bukan muslim Dan saya memang Tidak memiliki Banyak teman-teman muslim Bukan saya Rasis Jadi gini Saya punya teman-teman muslim Di New Zealand Tapi kebanyakan Dari mereka Adalah Pelajar Dan mereka Belajar Di bawah Beasiswa Nah Kalau Mereka Belajar di bawah Beasiswa Jadi katakan Mereka ambil S2 S3 Warga Indonesia Di sini Banyak yang Biasiswa Ketika kelar Studi Mereka harus Balik ke Indonesia Mereka Nggak bisa Stay di New Zealand Jadi harus pulang Selama 2 tahun Ablikan dulu ilmunya Boleh Nggak ke New Zealand Boleh aja Berkunjung Tapi nggak boleh kerja Jadi setelah Selesai 2 tahun Mau balik ke New Zealand Mau kerja Dia mau bilang Mau bersidensi Silahkan Ya Itu satu Terus kedua Ini cukup sensitif Ya Maaf ya Saya katakan Saya bukannya Mau rasis Bukan juga Karena gimana Gimana Cuk Ya Gimana ya Jadi Bagi orang musim Ketika saya Menanyakan Hal ini Yang menanyakan Adalah Orang beda Cukup sensitif Mereka mau ngapain Mau tau Urusan lo apa Seperti itu Karena itu Saya juga Mengatakan Saya nggak mau terlalu Tahu lah Sorry Saya katakan Bukan gimana Itu Urusan kamu Hidup-hidupan kamu Ya saya nggak mau Tahu Gitu Gitu Bukan Ya jadinya Jadi nggak enak Gitu Mungkin jadi ribut Ya maaf Seperti itu aja Jadi Ya saya kurang jelas Untuk naik haji Bagaimana Terus untuk Entrepreneurship Atau bisnis Di sana sulit nggak Ya perizinannya Terus Saran yang Bagus Untuk luar bisnis Di sana Jadi gini Bisnis ini Nggak susah Nggak ribet Kayak di Indo Untuk izin Indo itu harus Menotaris Daftar Mungkin di Apa Di Departemen Saya kurang tahu Di mana Perdagangan Di mana Saya nggak tahu Kalau bikin PT Usaha Kalau sini Nggak perlu Kita cukup Ada website-nya Buka Daftar Bayar Dan itu Sudah terdaftar Nah masalahnya Jalaninnya Yang setengah Masih Jadi gitu Apalagi bisnis kuliner Bisnis kuliner itu Nggak ada sembarangan Jadi nggak bisa Kayak Indonesia Ada lahan kosong Misalnya Ada pengkolan Bikin Buka Warung Pecelelek Misalnya Warung Pegah Wartok Itu nggak bisa Di sini Mereka Lihat dulu Kamu di mana Mau buka Restoran Oke Di mana letaknya Itu bener nggak Cocok nggak Untuk restoran Mengganggu nggak Itu satu Terus kedua Bahannya Apa Kalau di Indonesia Kalau saya makan Pecelelew Itu pakai minyak Minyak Jarang diganti Sampai hitam Minyak Tapi itu Yang bikin nikmat Nah di sini Nggak boleh Mereka akan cek Itu setara berkala Untuk kuliner Bahannya apa Minyaknya apa Dan bagaimana Itu ada izinnya Jadi seperti itu Jadi nggak gampang Terus untuk bisnis Paling banyak Kalau misalnya Di sini adalah Kalau nggak Klaiming service Atau nggak Apa Klaimingnya Ada beberapa Tapi saya katakan Itu jalan Setengah mati Jadi teman saya Kata Lu kenapa Nggak bisnis Gitu-gitu Saya bilang Saya nggak Bisnis Nggak Sorry Nggak bakat Di bisnis Saya pernah bisnis Di Indonesia Itu saya kurang Saya udah nggak Platem Itu berantakan Apalagi di sini Yang saya katakan Ya Gampang Bikin Gampang Bikin Bikinnya gampang Jalan Setengah mati Saya katakan Dan itu Ribet sekali Kita harus Jadi gini Kalau kita punya Karyawan Kita harus bayarin Pajak mereka Jadi Katakan mereka Terima gaji Misalnya Seminggu Itu katakan 500 dolar Misalkan Nah itu Mereka nggak terima Utuh 500 dolar Itu akan Dipotong pajak Nah Yang potong pajak Siapa? Yang punya usaha Yang harus Melaporkan Pajaknya Biar Dikurangi Ini dikirimkan Namanya ke IRD Di sini Ke depan IRD Terus Kita juga harus Bayar Pajak perusahaan Terus Kita juga Bayar Pendapatan Kita Aduh Ribet sekali Jadi Bahkan ada Kenalan saya Bikin usaha Sampai mereka Tidak bisa Bukannya Bisa liburan Tapi Tidak boleh Lama-lama Gitu kan Saya bilang Mendingan saya Kerja sama orang Ibarat Sorry Kasarnya Bagi adanya Bos Yang pusing Saya kerja sama Saya begitu Saatnya Saya mau liburan Saya ambil Saya minta liburan Bos Yang mau liburan Ya kan Jadi yang pusing Sudah kata Sorry Kenapa ya Seperti itu Daripada saya yang pusing Mendingan biar Si bos yang pusing Ya saya kerja Ya udah Gak apa-apa Tapi begitu Liburan Saya mau ambil liburan Ya Sorry bos Saya mau liburan Gitu Ya jadi Seperti itu Jadi Gampang Bikinnya Jalannya Setengah mati Gitu Pendidikan Di sana Gimana Kurikul ini Bikin stress Anak-anak Di mimik Kayak di indong Gak Kalau disini Selama masih SD Itu mereka Kebanyakan Masih banyak Main Nah disini Kemainan Ya jadi Disini mereka Masih apa Yang dipacu Sensor motoriknya Sensor motorik Dan juga Kreatifitas mereka Yang dipacu Jadi mereka Gak dipres Kayak Kayak di Jakarta ya Kayak di Indonesia Wah harus belajar Bagi ini Enggak Kesamanya Ada tas Sama gede Bedanya Isinya Kalau di Jakarta Atau di Indonesia Baunya buku Semua Beratnya luar biasa Disini Enggak Banyak Lisnya Makanan Adanya Ada Bawak Mimpi Nanti Ada Antara Istirahat Pasti Bawanya Bawanya Banyak Makanan Seperti itu Buku ada Tapi Enggak Banyak Itu Buku tulis Dan buku Banyakan Ditinggal Di Sekolah Kecuali Ada PR Dia bawa pulang Tapi kalau Enggak Ditinggal Sekolah Seperti itu Nah Kemudian Child Service Gimana Apa Lebay Misalnya Kelepasan Keras Anak Di Bui Jadi gini Kalau emang Disini Emang Sama Mungkin Sama Mungkin Di Negara Bule Kita Gak Bukul Anak Kalau Pukul Anak Bisa Masalah Nah Terus Ada Yang Nanya Itu Gimana Pendidikan Anak Di Nah Kalau Saya Menekan Pada Anak Saya Oke Kita Tinggal Di Tapi Harus Ingat Kami Bukan Orang Bule Ya Kita Punya Darah Asia Dari Timur Asia Ada Kaidah Kaidah Yang Harus Dijaga Ada Nilai Nilai Oke Kita Ikut Kita Adjustment Dengan Mereka Tapi Enggak Semuanya Saya Bila Enggak Semuanya Baik Contoh Free Sex Itu Bukan Hal Yang Tabu Cekan Itu Gak Bisa Ingat Kamu Bukan Orang Bule Saya Bukan Orang Asya Kedua Hormat Baru Orang Tua Saya Bukan Berarti Kamu Gak Punya Kebebasan Menurut Pendapat Enggak Tapi Bukan Berarti Seenak Jidat Ngomong Enggak Ngomong Enggak Gak Pake Aturan Enggak Harus Dikutin Seperti Itu Itu Sekar Cukup Bagus Jadi Anak Itu Akan Didahulkan Kalau Anak Sakit Kita Bawa Rumah Sakit Sudah Pasti Diduluin Kalau Sakit Sakit Parah Seperti Itu Di New Zealand Oke Saya Kira Ini Dulu Mudah Mudahan Bermanfaat Kira Kenalkan Kalau Ada Pertanyaan Lain Silahkan Contact Saya Nanti Akan Saya Coba Jawab Oke Sampai Disini Sampai Nanti See you Bye